Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ramadiansyah Baiklah disini saya akan menjelaskan materi bab 15 dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 Yaitu tentang kebijakan keuangan dan fiskal untuk pembangunan dari bab 15 Poin pertama yang kita pajari yaitu Peran sistem keuangan dan pembangunan ekonomi Umumnya terdapat perbedaan antara sektor real dan sektor keuangan Terminologi ini sesungguhnya kurang tepat karena Menyiratkan sektor keuangan finansial kurang begitu nyata atau real Patrick menawarkan sebuah argument mengenai tahapan-tahapan pembangunan Bahwa pembangunan sektor keuangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi Pada masa awal pembangunan modern Namun bagi sistem keuangannya yang stabil Sektor ini akan mengikuti sektor real Umumnya terjadi hubungan timbal balik antara keduanya Sektor keuangan menyediakan enam fungsi utama yang sangat penting bagi lingkungan perusahaan maupun perekonomian secara keseluruhan 6 fungsi utama tersebut yaitu yang pertama Menyediakan jasa pendayaran Menghubungkan para penabung dan investor Menghasilkan dan mendistribusikan informasi Mengalokasikan pinjaman Risiko penetapan harga pengumpulan Dan meningkatkan likuiditas aset Baik inovasi di bidang teknologi maupun bidang keuangan Telah menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan modern Tetapi sistem keuangan berfungsi bagi pembangunan yang inklusif Dan dirancang dengan baik menjadi syarat penting untuk mengurangi Kerentanan krisis keuangan yang dapat menjadi kerugian tinggi bagi sektor ekonomi lainnya Perbedaan-perbedaan antara sistem keuangan negara maju dan negara berkembang Yaitu di negara maju kebijakan moneter keuangan Memainkan peran yang sangat penting Baik secara langsung maupun tidak langsung Dalam upaya-upaya pemerintahan yang sengaja dirancang Untuk memperluas kegiatan ekonomi Pada saat terjadi lonjakan pengguna Pengguran dan kelebihan kapasitas produksi Atau sebaliknya Dan untuk mengadakan gejolak aktivitas ekonomi Pada saat itu terjadi kelebihan tingkat permintaan dan lonjakan inflasi Pada dasarnya kebijakan moneter bekerja pada dua variabel ekonomi utama Yaitu jumlah atau tingkat penawaran Uang yang beredar Agregat serta tingkat bunga Jumlah uang beredar dianggap berkaitan langsung dengan tingkat kegiatan ekonomi Dalam hal bahwa bertambahnya jumlah uang beredar Akan memicu perluasan kegiatan perekonomian Dengan memungkinkan orang-orang untuk membeli lebih banyak barang dan musa Di sisi lain dari isi moneter Sekali lagi diistilahkan secara tradisional adalah Ekonomi kainasian Yang mendapatkan penawaran atau jumlah uang yang beredar meningkatkan ketersediaan dana pinjaman Kelebihan tingkat penawaran dan kelebihan tingkat penawaran dana pinjaman terhadap tingkat permintaan akan menurunkan tingkat bunga Meskipun penjelasan mengenai kebijakan moneter di negara-negara maju ini Cenderung menyenderahkan suatu proses yang kompleks Tersebut menunjukkan dua aspek penting yang dimiliki oleh negara-negara berkembang Pertama yaitu kemampuan pemerintah negara-negara maju Untuk menambah dan menurangi jumlah uang beredar mereka Dan yang kedua yaitu Kondisi substitusi mata uang Dengan mata uang asing Sebagai alternatif mata uang domestik Dengan demikian Sebagian besar negara berkembang Berpotensi dalam sistem moneter dualistik Sebagai yang besar Pasar uang terorganisasi yang kecil Dan seringkali dikendalikan Atau dipengaruhi secara eksternal Dengan aturan hukum Yang berkaitan Mengenai batas Atas tingkat bunga nominal Yang melayani Kebutuhan finansial kelas menengah Dan Atas lokal Serta kalangan bisnis asing Dalam sektor industri modern Pasar uang tidak terorganisasi yang besar Namun tidak jelas bentuknya Tidak terkendali Seringkali bersifat ilegal Dan juga dengan bunga yang sangat tinggi Yang menjadi matumpuan Sebagian besar individu Berpendapat rendah Ketika mengalami kesulitan Salah satu langkah yang mungkin Dalam menghasilkan Distorsi Fakro Harga utama tersebut adalah Pencabutan Matas tingkat Keuangan nominal Yang ditetapkan lain Dalam mencapai Liberalisasi keuangan Meskipun demikian Sistem keuangan Masih menjadi komponen integral Dan sistem Perekonomian secara keseluruhan Di negara-negara berkembang Sebagai contohnya Yaitu dalam konteks Ketidakstabilan makroekonomi yang parah Dari adanya inflasi tinggi Sertai dengan defisit anggaran Dan perdagangan Yang selain itu Seperti yang dijelaskan sebelumnya Sistem keuangan Menjadikan berbagai jenis Dari adanya yang butuh Untuk Mobilitas tabungan Alokasi kredit Pembatasan resiko Perlindungan asuransi Dan memfasilitasi Pertukaran valuta asing Oleh karena itu Mari kita memulai Terhadap surutur Sistem keuangan Dengan melihat dari Patokan bank sentral Peran bank sentral Dan langkah alternatifnya Peranan bank sentral Di negara-negara maju Bank sentral Seperti Federal Reserve Board Di Amerika Serikat Melanggukan berbagai fungsi Pengaturan Pengawasan Dan perbankan Mereka mempunyai tanggung jawab Publik Dan kekuasaan Eksekutif Yang sangat besar Jika tempat Pembatasan mereka Dapat dikelompokkan Menjadi lima fungsi umum Yang pertama yaitu Menembitkan mata uang Dan mengelola Cadangan kualitas asing Bangkir dari pemerintah Bangkir dari bank-bank Dengan domestik Regulator lembaga Keuangan domestik Operator kebijakan Monitor dan kredit Terkadang fungsi-fungsi ini Ditangani oleh Badan regulator Yang berbeda Lewat mata uang Menerbitkan mata uang Domestik Untuk ditukar Dengan valuta asing Dengan valuta asing pada nilai Tukar tetap Ini merupakan Pengaturan alternatif Klasik Bagi bank sentral Lembaga alternatif Bank sentral terdapat beberapa Alternatif terhadap Bank sentral sadar Pertama Lembaga bank sentral Tradisional Dapat dibantuk Sebagai langkah Menengah Antara dewan Mata uang Dan pemerintah Memberikan pengaruh besar Pada kegiatan keuangan Dalam dasar Warsat terakhir Independensi Ekonomi Dalam politik bank sentral Semakin meningkat Di sebagian Dasar negara Sebagian dasar Besar negara Bekembang Banyak ekonom Telah mengidentifikasi Otonomi Seperti Seperti Itu sebagai Peracara penting Dalam Menimplementasikan Peran bank sentral Baik bank sentral Tradisional Yang efektif Bank harus menjadi Sumber Sumber Valut Valuta Sekaligus menjadi Tempat Penyimpanan Pengetahuan Komersial Dan keterampilan Bisnis yang Biasanya Langkah Dalam Biasanya Langkah Dalam Ruang lingkup Domestik Karena Kegagalan Bank umum Karena Kegagalan Bank umum Inilah Maka Lembaga Keuangan Baru Yang Dikenal Dengan Bank Pembangunan Telah Menjadi Bagian Bank Badan Dari Sarana Keuangan Di Banyak Negara Berkembang Di Antara Lainnya Yaitu Peran Dari Bank Pembangunan Bank Pembangunan Merupakan Lembaga Keuangan Publik Dan Sasta Khusus Yang Menawarkan Dana Terjangkau Menenah Dan Panjang Bank Ini Telah Tumbuh Bebagai Negara Bekembang Karena Bank Yang Sudah Ada Biasanya Mek Fokus Pada Pinjaman Jangka Pendek Untuk Tujuan Komersial Atau Dalam Bank Sentral Pengendalian Dan Regulasi Jumlah Beredar Agregat Selain Itu Bank Umum Yang Menyetapkan Syarat Pinjaman Yang Seringkali Tidak Sesuai Untuk Pendidikan Badan Usaha Baru Atau Pembiayaan Proyek Berskala Besar Dan Amerika Seringkali Dialokasikan Bagi PNI Niajaan Yang Aman Modal Fertura Murni Bagi Pembukaan Industri Baru Jarang Disetujui Untuk Fasilitas Pertumbuhan Industri Dalam Suatu Perikraman Yang Ditandai Oleh Kelangkaan Modal Finansial Bank Pembangunan Berupaya Untuk Pinjaman Bilateral Multilateral Badan Bantuan Nasional Badan Bantuan 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 Seringkali Mencakup Keterlibatan Langsung Dalam Kegiatan Hingga Usaha Manajerial Dan Promosi Di Perusahaan Yang Dibiayai Termasuk Badan Usaha Yang Dimiliki Dan Dikelela Oleh Pemerintah Dengan Demikian Dapat Disimpulkan Bahwa Terlepas Dari Pertumbuhan Bank Pembangunan Pasti Terdapat Kebutuhan Untuk Menyalurkan Sumber Daya Keuangan Kepada Bira Usaha Kecil Baik Dalam Sektor Pertanian Dan Sektor Informal Dan Marjinal Di Perkotaan Dan Kegiatan Dan Pertanian Di Pedesaan Yang Seringkali Terkucilkan Dari Akses Kredit Dengan Tingkat Penguang Yang Maksud Akal Dalam Bahaya Untuk Merespon Kebutuhan Dari Peminjam Berskala Kecil Ini Penaturan Kredit Informal Yang Lalu Telah Muncul Di Negara Berkembang Yang Yang Pembiayaan Informal Dan Pembiayaan Pembiayaan Informal Tradisional Pembiayaan Informal Merupakan Pembiayaan Yang Tidak Disahirkan Melalui Sistem Perupakan Formal Misalnya Pinjaman Antara Formal Telah Muncul Untuk Menggantikan Paran Melintah Darat Pentuk Yang Ada Dalam Beberapa Aspek Contohnya Antara Lain Arisan Dan Skema Pembijakan Kelompok Dalam Arisan Yang Dapat Dikemukakan Di Berbagai Negara Seperti Meksiko Bolivia Mosin Nigeria Ghana Filipina Sri Lanka India China Korea Selatan Dan Selama Kelompok Yang Merangkotakan 50 Orang Memili Seorang Pemimpin Yang Menyetapkan Jumlah Iuran Anggota Tertentu Bagi Anggota Gena Yang Tertumpul Kemudian Dialokasikan Secara Acak Tetapi Juga Seringkali Dibagikan Secara Bergiler Lalu Kesepakatan Internal Secara Berotasi Kepada Anggota Tanpa Bunga Sama Sekali Terbalur Itu Lembaga Pembiayaan Mikro Pembiayaan Mikro Adalah Pemberian Kredit Sarana Tabungan Dan Layanan Keuangan Dasar Lain Yang Tersedia Bagi Kalangan Risking Dan Mereka Secara Ekonomi Gantan Yang Mungkin Tidak Memiliki Akses Atau Hanya Bisa Meminjam Pada Ketentuan Yang Membaratkan Dalam Kasus Perbankan Dalam Kasus Perbankan Desa Atau Skema Pinjaman Kelompok Sekelompok Calon Pemimpin Membentuk Suatu Asosiasi Meminjam Dari Bank Umum Pembangunan Pemerintah LSM Dan Lembaga Sasta Penelitian Ekonomi Konsisten Menemukan Bahwa Masalah Ketersediaan Kredit Merupakan Perkembatan Yang Sangat Mengganggu Bagi Pengembangan Usaha Mikro Dioperasikan Oleh Perempuan Tetapi Sedara Khususus Kurangnya Kredit Jadi Carusus Kurangnya Kredit Meski Akan Secara Eklusif Menaruhi Peminjam Perempuan Untuk Berbagai Alasan Mulai Dari Minimnya Hat Milik Hingga Kebiasaan Lokal Dan Minimnya Jaminan Kebiasaan Menjadi Alasan Yang Paling Tiga Faktor Yang Saling Terkait Telah Memberikan Kesulitan Tersendiri Untuk Melanggarkan Kendala Kredit Bagi Wirausaha Mikro Dari Kalangan Perempuan Berpendapatan Rendah Pertama Wirausaha Mikro Seringkali Hanya Memiliki Sedikit Atau Bahkan Tidak Memiliki Jaminan Sama Sekali Dua Itu Sulit Bagi Pemberi Pinjaman Konvensional Untuk Menilai Klarifikasi Pinjaman Ketika Pinjaman Kecil Itu Memiliki Biaya Yang Lebih Besar Untuk Dikroser Berdasarkan Pinjaman Per Dollar Sebuah Perdebatan Terjadi Diantara Komoditas Kredit Usaha Mikro Mengenai Kelayakan Pemberian Subsidi Dikenal Sebagai Perpecahan Pembiayaan Mikro Perdebatan Ini Berselangsung Antara Grupo Konsultatif Grup Asif Duh Duh Sebuah Konsorsium Donor Yang Bermarkas Dalam Sertur Rumah Dunia Dan Donor Arus Utama Lainnya Melawan Kubu LSM Dan Ekonomi Akademis Selain CGA Pugipendapat Bahwa Lembaga Pembiayaan Dapat Menjangkau Lebih Banyak Peminjam Dengan Mensyaratkan Keberlanjutan Upaya Pembiayaan Sehingga Dollar Yang Tersedia Dapat Terus Bertambah Dengan Demikian Subsidi Biaya Diperlukan Agar Menambah Misah Menjangkau Para Calon Dan Usaha Mikro Dari Kalangan Kemiskinan Perdebatan Kedua Membahas Apakah Pembiayaan Mikro Dapat Dikombinasikan Dengan Program Baik Para Penukung Berpendapat Bahwa Akan Sangat Berguna Mengaitkan Kredit Dengan Beragam Jenis Layanan Membutuhkan Hanya Kalangan Miskin Dan Secara Intern Membutuhkan Waktu Untuk Berpartisipasi Perdebatan Ketiga Masih Terkait Dengan Perdebatan Kedua Perdebatan Pertama Mengenai Apakah MFI Harus Menjalani Komersiasi Dimana LSM Yang Menjadikan Pembiayaan Mikro Diubah Menjadi Bank Pencari Laba Komersial Juga Menjalankan Komersial Juga Meningkatkan Tujuan Utama Dari Sebagian Pihak Dalam Sektor Pembiayaan Mikro Untuk Menjadikan MFI Sebagai Sarana Dalam Menggembangkan Sistem Keuangan Secara Keseluruhan Dikurangannya Antara Lain Persoalan Bahwa Dalam Berapa Kasus B Untuk Kalangan Miskin Terlalu Tinggi Atau Kalangan Mereka Mendapatkan Melayanan Tersebut Bunga Yang Sangat Tinggi Akan Digunakan Dan Praktik Agresi Bisa Digunakan Untuk Menaji Utang Potensi Keterbatasan Pembiayaan Mikro Sebagai Strategi Pembangunan Pembiayaan Mikro Memiliki Beberapa Potensi Keterbatasan Pembiayaan Mikro Awalnya Diciptakan Diciptakan Dan Masih Dipastikan Dan Masih Dipasarkan Sebagai Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Tetapi Sebagian Orang Mungkin Lebih Memilih Untuk Menerima Upah Dan Gaji Regulah Ketimbang Menjalankan Usaha Mikro Yang Lebih Berisiko Singkat Kata Pembiayaan Mikro Merupakan Alat Yang Ampuh Tetapi Perluan Dilekat Pertumbuhan Sektor Keuangan Modal Manusia Pembangunan Infrastruktur Kebijakan Penciptaan Lapangan Kerja Formal Sementara Ini Merupakan Tujuan Yang Penting Dan Penyediaan Dana Pinjaman Tabungan Dan Layanan Asuransi Dapat Memberi Manfaat Secara Luas Bagi Mereka Yang Hidup Dalam Kebeskinan Selanjutnya Yaitu Bereformasi Sistem Keuangan Liberalisasi Keuangan Tingkat Mengaril Selanjutnya Yaitu Mereformasi Sistem Keuangan Liberalisasi Keuangan Tingkat Mengaril Tabungan Dan Investasi Pembatasan Pinjaman Bagi Segalintik Peminjam Besar Bersama Dengan Meluasnya Inflasi Tinggi Defisit Anggaran Yang Makin Bertambah Dan Tingkat Hubungan Negatif Menyebabkan Resis Kredit Negara Negara Bertumbang Selama Tahun 1980 Dengan Tingkat Mengaril Pada Tabungan Yang Negatif Dan Harapan Akan Berlanjutnya Inflasi Serta Devaluasi Nilai Tukar Yang Berkontribusi Pada Pelarian Modal Besar-besaran Tidak Menyerankan Bahwa Sedikit Orang Yang Menabuk Bank 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 Sistem Pendistribusi Yang Diterapkan Untuk Membatasi Kuantitas Barangan Biasa Yang Dapat Dibeli Oleh Konsumen Yang Dapat Diadukasikan Secara Bebas Menghadapi Situasi Kelebihan Permintaan Dan Harga Yang Tidak Feksibel dapat dilakukan melalui pemberlakuan kupon poin mematasi secara bebas dan menghadapi situasi kelebihan permintaan dan harga yang tidak fleksibel kelebihan permintaan tersebut menimbulkan kebutuhan akan penjataan atas penawaran dana pinjaman yang terbatas yang disebut dengan represi keuangan yaitu hamatan atas investasi yang diakibatkan oleh penjataan kredit biasanya diberikan hanya kepada segi liter peminjam besar dalam pasar keuangan dimana bunga dan penawaran tabungan berada di bawah tingkat yang berlaku dalam mekanisme pasar salah satu solusi yang dibutuhkan adalah meliberalisasi sektor keuangan dengan memungkinkan tingkat penawaran bunga meningkat hingga menyamai tingkat bunga pasar hal ini akan menyebabkan tingkat bunga real naik ke tingkat positif sehingga dapat mencaput subsidi bunga eksplisif yang disalahgunakan oleh peninjam berbentu yang cukup berkuasa untuk memperoleh akses jatah kredit dengan demikian reformasi dan liberalisasi pasar keuangan bukanlah obat mujarab bagi sistem keuangan negara-negara berkembang kebijakan-kebijakan keuangan itu kebijakan-kebijakannya itu yang pertama sifat barang publik dalam pemantauan atas berbagai lembaga keuangan itu eksternalitas pemantauan seleksi dan pemberian pinjaman yang ketiga itu eksternalitas gangguan keuangan yang keempat itu pasar yang hilang atau tidak angkat yang kelemah itu persaingan yang tidak sempurna yang keempat itu tidak keefisiennya pasar pasar yang kompetitif di sektor keuangan yang ketujuh yaitu investor yang tidak memiliki informasi baik sekian penyampaian materi dari saya tentang PAP 15 kalau ada salah-salah kata mohon dimakan saya sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati